Hai Oh 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 Buat mobil itu yang agak susah tuh lantuin penyakit emang Ya trouble seperti Ya trouble Ya karena kan gini Kok kasih contoh satu lah Motor mogok Di dua tak nih ceritanya Semua motor ya Mau mobil motornya ya Saat itu mogok Yang kita tanyain di jalan mogoknya Gimana Kalau yang punya bisa dijelasin mungkin lebih Mudah analisa Tapi disaat dia enggak Nah kita kan ngadain pemeriksaan nih Pertama yang kita lihat kan Bensin Ya kalau bensinnya enggak ada Motor mogok juga itu hal paling mudah kan Solusinya kecil beli bensin Iya Bener Mongkok juga Iya Nah terus Kalau bensin ada Kan kita ngeliat ke Api busik Iya Atau enggak Iya Kalau enggak Kalau enggak ada Ya kita tinggal merasakan kristikan Apa kuil Apa sepuluh Kalau masih punya platina Setelan platinanya Apa dari kunci kontaknya Apa kabel yang putus Itu kan yang jadi panjang Iya Nah kalau dari Nah kalau apinya ada Iya Kok enggak hidup kan mikir Iya Oh masuk air kali ini Kambulatornya kan gitu Buka enggak masuk air Iya Ya Harusnya hidup gitu Iya Oh businya koslet Berani enggak sih lu nontonin bawa busi lu udah ganti Iya Itu dari mana ngeliatnya Eh kan koslet Dari apinya pecah Hmm Nah kalau orang yang enggak tahu Kalau apinya pecah tubuh si jelek Iya Itu biar keluar api enggak bakalan hidup Iya Ada Api keluar Iya Mau pecah Itu enggak bakalan hidup Sampai lagi pakai bensin kualitas jelek Enggak bakalan hidup Gue pernah nang dikerjain motor Iya Api gede Bensin full Enggak hidup Ternyata Bensinnya jelek Bensin biru Dulu pernah ada bensin biru kan Iya Iya Bensin biru tuh yang kayak gimana pak Bensin biru tuh pernah waktu premium Dulu pernah ada bensin biru Yang buatnya buat angkot banyak motor-motor buat Empat dua tak sebenarnya dulu itu dibikin Itu pernah keluar bensin biru Zaman bensin biru itu kan masih ada motor CB Gue masih pegang motor CB lah itu tahun 2000-an Kalau angkot itu motor 2 tak kan hidup jalan Ya kan lama-lama pada rusak emang tuh motor gara-gara bensin biru Nah ini motor CB itu tanky Tadinya kan bensinnya bensin premium Nah diisiin bensin biru Abis diisiin Akhirnya setanky kan diisiinnya bensin biru semua Iya Gue udah bingung nang itu gak hidup-hidup Api ada mustinya hidup ini motor Ini bensin apaan sih? Bensin biru ya? Gue coba pakai bensin biasa Pakai botol gitu Gue hidupin Hidup lah Gue buang tuh bensin di tanky Sampai ada berpengaruh kayak gini Satu hal yang aneh Jadi gini Bensin biru itu akan hidup Kalau teknologinya udah ngedukung Iya Di saat motor CB Masih pakai platina Masih pengapiannya aki Meskipun gue rapi gak hidup Iya Tapi buat motor yang sedia hidup Meskipun gak bener gitu Kalau tadi kan dari busi itu bang ya Iya Itu kecahnya itu kelihatan Apinya kelihatan merah Tapi gak tuk 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 Nah Gak nitik kan lagi Iya gak nitik gitu Kalau apinya yang kecil Api kecil lu coba rapetin Tapi sebenernya masih bisa kalau api kecil Masih bisa Walaupun sekecil Sekarang lu untuk nyakinin api itu kecil atau gede Lu cabut cangglongnya Caranya lu jauhin Nah ini kan deket Kalau deket Sebenernya api kecil itu Dia maunya deket Nah kalau lu jauhin dia gak mau Tapi kalau lu kecil Kalau lu jauhin masih mau Lu normal aja hidup Tapi kalau emang lu jauhin dikit Dia gak tuk 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 Itu Bukan dari businya Itu mungkin dari kuilnya jelek Nah kalau mencek kuil Ya kayak gitu Kuil yang bagus Ya apinya pasti lompatnya Pencang lah Nah sekarang lu bisa bedain Yang setrumnya gede Apinya kan pasti biru banget Itu Tanpa pakai cangglong ya Tanpa pakai cangglong Jangan dari budok pakai busi Kalau udah pakai busi Gak kelihatan Ngecek kuil itu jangan pakai busi Lihat setrumnya Ket Kalau jauh mau Nah dia Apinya dari deket sampai di jauhin Itu segini Masih nyamber Itu kuil bagus Terus Terus apa lagi tadi Sepul Nah sepul sama api biasa Sama juga kayak kita ngadu api aja tuh Ter-ter-ter-ter ada apinya Nah cuman kalau ngetuain Ngetuain berapa gede arusnya Itu mesti pakai polometer Iya Jadi kalau sepul itu kan Kalau coba manual biasa Itu lu salah dia keluar Iya Kalau enggak Lu bisa juga ngelihat tahanannya berapa Itu ada caranya Bisa juga lu pakai di Podmeternya pakai AC Lu hidupin mesinnya lu colok Pake polometer Ntar digas Keluarnya berapa ampere Oh ini bagus Keluarnya setrum masih normal gitu Ada yang kita udah gas Keluarnya kan tetep kecil Nah Jadi api keluar Tapi enggak enggak gede Saat gasnya kita tambah Harusnya kan makin gede Itu makin ceret Ya enggak Makin kecil juga Itu udah lemah Gitu Aki sama Tinggal diceknya Kalau terang ya Nah Sama begitu Minha Makin Sama Terima kasih telah menonton!